Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Puasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. 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 Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih. 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 Buat Tuhan, Haleluya Ada sebuah lagu yang saya ingin Sembahkan saudara Sempat hatihan Tapi gak apa-apa saya jaminkan pujian Darahmu Selamankanku Cintamu Pulihanku Besar kasih Setiamu Kepadaku Darahmu Selamanku Cintamu Pulihanku Besar Besar Kasih Setiamu Kepadaku Kepadaku Selamanya Kepadaku Kepadaku Terima Terima kasih Kepadaku Terima Terima Kepadaku Pujian Kepadaku Terima 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 mungkin dihukum oleh pengadilan atau kepolisian atau dari bidang ini saudara ya, kemudian oh kamu hukum seumur hidup dan yang lain, biasanya ada saksi-saksi yang dibawa, kemudian saksi itu disumpah dan dia akan bersaksi sebenar-benarnya tentang orang ini, dan orang ini nanti dijatuhkan hukuman atau tidak salah satu yang mendukung adalah saksi-saksi ini saudara, berapa diantara saudara seperti saya katakan tadi bertahun-tahun kita mengikut Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan tapi mungkin tidak banyak orang yang mau menjadi saksi dari apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Tuhan saudara jika ada satu orang yang dia mengikut Tuhan 6 bulan dan dia mengalami kebaikan Tuhan dan kemudian dia bisa menjadi saksi buat orang lain itu sudah menjadi berkat yang besar karena Tuhan tidak pernah melihat berapa lama kita menjadi Kristen berapa lama kita ada di gereja berapa lama every Sunday kita ke gereja tapi sesungguhnya berkat yang kita terima itu menjadi pertanyaan apakah kita bagikan kepada orang lain apakah kita menjadi saksi dari kebaikan Tuhan itu setuju boleh katakan amin Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi jemaat salah satu visi dari gereja menjadi gereja yang menjangkau memuridkan dan mengutus orang bagi Kristus sebagian orang berpikir ini pekerjaan pendeta pekerjaan full timer pekerjaan hamba Allah tapi sesungguhnya Tuhan tidak mencatat firman Tuhan tidak mencatat bahwa kepada hamba Tuhan dipanggil untuk pergi dan memuridkan tidak ditulis kalau kita mencatat go salah satu artinya berarti for autentess bahasa aslinya salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya go itu artinya as the way you go as the way you go itu ada orang yang kita diutus ke Kalimantan ada ke Papua ada yang pergi misi tapi salah satu arti as the way you go artinya dimana engkau berpijak dimana engkau ditempatkan dimana saudara dan saya diutus disanalah tempat ladang dimana saudara akan menjadi berkat yang percaya boleh katakan amin tapi sementara hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin saya senang sekali saudara ini benar-benar visi misi dan gereja ini adalah apa yang menjadi hati Kristus karena sebagian orang berpikir bahwa tugas untuk menjangkau jiwa membagi berkat menjadi saksi yang saya katakan tadi itulah tugas hamba Tuhan tugas sebagian orang yang berkata full timer atau hamba Allah saudara dan tugas orang-orang yang diberi kuasa orang-orang yang dipakai luar biasa padahal enggak saudara Alkitab mencatat artinya as the way you go dimanapun anda berada saudara kita harus menjadi terang menjadi saksi saudara saya hanya share tingkat saja soal saudara jika saudara makan selama dua tahun jangankan dua tahun makan mungkin tarola dua minggu saudara makan terus saudara maaf bicara tidak pernah ke belakang ada masalah dalam kesehatan kita yang percaya boleh katakan amin setuju saudara makan satu bulan tidak pernah ke belakang saudara something wrong ada masalah dalam tubuh kita sama saudara kenapa Tuhan katakan Tuhan ingin mengutus kita supaya kita bagikan kabar baik yang kita terima satu tahun lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun kita mengikut Tuhan terlalu banyak berkat yang kita terima terlalu banyak mujizat yang kita terima terlalu banyak karya Tuhan yang dasyat yang saudara dan saya kecap kita mencatat kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan saya percaya dalam sepanjang kita mengiring Tuhan tidak ada dari kita pun yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan yang percaya boleh katakan amin saudara masih diberi tubuh yang sehat sebentar ada berapa orang kalau saudara ke rumah sakit sudah di ICU sudah di ada kemarin ada satu orang yang di telpon keluarganya menelpon dan kasih tau bahwa umurnya tinggal satu bulan tapi ternyata dia dipanggil kurang dari satu bulan saudara bisa bayangkan jadi kalau orang umur sudah diteksi betapa dia akan merasa bahwa hidupnya itu sangat-sangat singkat sangat-sangat mepet sangat-sangat gak panjang dan apa yang bisa dia lakukan saudara firma Allah berkata berapa lama kita hidup mengalami semua kebaikan Tuhan berapa lama kita mengalami semua mujizat yang Tuhan berikan atas hidup kita keluarga kita pekerjaan kita saudara Yesus berkata dia memanggil kita dan dia tidak lupa mengutus kita kembali yang setuju boleh katakan amin ketika kita datang beribadah every Sunday sebab itu kita mencatat jangan tinggalkan tempat-tempat persekutuan tempat-tempat dimana kita berkumpul satu dengan yang lain karena ketika kita sedang beribadah kita sedang bersyukur yang setuju boleh katakan amin ketika kita sedang beribadah saudara sedang di charge sedang dikuatkan sedang diberikan kemampuan kuasa lagi ketika saudara beribadah saudara sedang diperlengkapi lagi untuk apa menghadapi one week ke depan satu minggu ke depan saudara menghadapi setiap masalah setiap problem setiap kehidupan kita dan saudara di charge kembali sepanjang perjalanan ke sini handphone saya low bed saudara jadi gak tau kalau bisa buka dan ternyata kemarin alkitab saya hilang sudah berapa kali hilang aduh saya sedih karena banyak catatan saudara dari saya pikir ada di mobil aduh jadi kalau saya pas alkitab gak ada itu saya pakai alkitab ada dua cadangan saya pikir di mobil aduh gak ada ini juga tapi saya percaya gak apa-apa saya hanya just want to share saya ingin bagikan malam hari ini saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak dalam pencernaan ada yang tidak benar berarti ada problem dengan hidup kita jadi kalau boleh saya simpulkan dengan sangat serana ternyata banyak orang Kristen yang saat ini juga sakit jika kita tidak menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain bagikan berkat yang Tuhan beri atas hidup kita saudara yang setuju boleh katakan amin salah satu arti bersaksi marturia marturion salah satu artinya itu dikatakan bahwa kita menyaksikan apa yang kita lihat apa yang kita alami share our life to others salah satu arti bahasa ibrani bersaksi itu yaitu anak anak itu artinya menjawab artinya jika ada orang yang bertanya dan kemudian kita menjadi jawaban saudara berapa diantara saudara mungkin saudara berpikir saya kurang pintar ngomong saya sibuk tingkat kelurahan ada yang di tingkat dewa saudara kesibukan tingkat tinggi dan kita tidak punya waktu saudara masih punya handphone zaman sekarang ada whatsapp gratis tidak dibayar saudara tidak ketemu teman tidak ketemu orang yang ingin saudara bagikan berkat Allah tapi saudara bisa lewat telepon yang gratis whatsapp saudara bisa doakan saudara bisa kirim ayat firma Allah berkat orang yang menabur akan menuai berapa diantara saudara kita berharap menuai tapi kita tidak pernah menabur kita berharap menuai panen padi tapi kita tidak pernah menanam tidak pernah menabur benih saudara berapa diantara saudara-saudara ingin menuai semua janji Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kita bolehlah membahas tangan saudara yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik mulailah menabur mulailah bagi hidupmu buat temanmu teman hangoutmu mulai kadang-kadang sometimes ada banyak orang yang malu mengaku Kristen ada orang yang malu kadang-kadang post Instagram Facebook or something kalau kita kelihatan kurang keren kalau kita statementnya postnya tentang semua yang berbau rohani saudara Alkitab menyatakan kalau kita berani mengaku Tuhan di hadapan manusia kita pun akan diakui yang setuju boleh katakan amin saya percaya tempat ini akan tidak muat lagi karena ada orang-orang yang diselamatkan karena bukan hamba Tuhan yang diutus but everyone of us saudara yang menerima berkat Tuhan saudara yang mengalami janji Tuhan saudara yang menerima mujizat cerita kebaikan itu kepada temanmu orang sekelilingmu bagikan soal nanti dia diselamatkan itu urusan Tuhan tapi saudara bagikan mungkin ada orang berpikir kayaknya ini firman yang biasa banget pada ini isi hati Tuhan sebab itu firman lah katakan ketika Yesus naik ke surga dia mendekati murid-muridnya dan berkata halo dia katakan kuasa di bumi di surga ada dan diberikan kepada setiap kita dia dikatakan pergi jadikan setiap bangsa murid Kristus saudara bisa bayangkan jika contoh soal saya punya anak empat ada yang masih kecil ada yang sudah lulus kuliah ada yang masih kuliah juga dan ada yang andai kata contoh soal saya kasih tau ke anak saya saya bilang begini oke ini mama punya punya investasi lah kirim ini kira-kira satu M kalau kamu ke bank kamu cairkan ini dia punya apalah saya 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 agak gaptek saudara ya karena suami saya dulu di bank jadi dia tau jadi dia banyak urusan soal itu terus kemudian dicairkan ke bank ada mungkin apalah peraturan-peraturannya saya kasih buat anak saya 5 tahun dia tidak pernah pergi ke bank dan tidak mencairkannya pertanyaannya 1M itu hanya secari kertas atau benar-benar dinikmati secari kertas sama Alkitab mencatat dari tahun lalu kita menikmati hari Pentecostal pencurahan kuasa roh kudus saudara sudah menerima kuasa itu tapi tidak akan terjadi apa-apa ketika saudara tidak bertindak bagikan itu kepada orang lain kadang kita care buat orang lain suatu waktu saudara akan menuai ada orang yang perhatikan hidup anda kadang ketika anda menguatkan orang lain one day saudara akan ketemu ada masa-masanya anda dikuatkan oleh orang lain kenapa? anda pernah menabur ketika engkau menguatkan orang lain yang sedang sakit anda lagi sakit mungkin saudara akan disembuhkan percaya boleh katakan amin ketika dokter ponis katakan saya tidak bisa apa-apa lagi mengalami masa-masa yang sulit kondisi-kondisi mengburuk dan banyak hal yang lain saya pernah bersaksi di tempat ini apa yang saya lakukan saya berbalik arah tadinya saya hampir berpikir bahwa yaudahlah kayaknya mau down-down juga tapi saya berubah arah berbalik arah saya katakan saya akan mendoakan orang lain saya menabur kabar baik dan saya mulai membawa kabar baik menguatkan orang saya mulai mendoakan orang lewat telepon saya tidak bisa datang tapi saya bisa membagikan kabar baik itu kepada orang lain saya bawa kabar baik kepada orang-orang yang kanser stadium akhir tanpa pakai jari saya lupa untuk meminta kepada Tuhan saya lupa supaya Tuhan menyembuhkan saya saya lupa supaya Yesus menolong saya hari itu saya bagikan bagikan Irvin malah berkata Masmur 126 ada orang yang berjalan maju sambil menabur benih even in the darkest night sekalipun dengan lembah air mata bercucuran air mata saudara akan menuai sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya yang percaya boleh katakan amin ada Allah yang luar biasa yang tidak kelihatan yang selalu menyertai kita firman Allah katakan saudara dalam firman Allah jika ada seseorang yang memberikan satu cup minuman air putih mineral water harganya cuma seribu rupiah firman Allah berkata jika ada orang yang memberikan satu cup aqua secangkir air putih dalam injil dikatakan anda tidak akan pernah kehilangan upah itu untuk ukuran saudara memberikan kepada hamba Allah kita datang ke gereja tiap minggu mungkin kebaktian tengah minggu saudara bayar bensin kalau saudara naik-naik kendaraan umum bayar angkot gojek grab gokar and the gang saudara semua itu keluar uang dan itu lebih dari seribu rupiah halo kita memberi persembahan mungkin lebih dari seribu saudara kita mencatat satu cup mineral water aja sudah diupahi oleh Tuhan apalagi apapun yang kita perbuat bagi kerajaan Allah saudara ada upah yang disiapkan bagi setiap orang ketika saudara menceritakan kabar baik dan orang itu diselamatkan surga bertempik seorang tidak dicatat ada orang yang lumpuh berjalan dan kemudian surga heboh sebab itu saudara firma Allah berkata dia selalu mencari sebab itu Yesaya katakan ini aku utuslah dia ini aku utuslah aku biasanya kita ketika kita berdoa Tuhan ini aku here I am oh Lord send him utus dia saya punya prinsip dalam hidup saya melayani bukan soal panggung melayani bukan soal besar dan kecil gereja atau berapa banyak atau berapa hebat event itu buat saya mau dia tadi saya pelayanan hanya berapa orang gak sampai 10 ada buat saya itu kehormatan buat saya pelayanan bukan jumlah bukan soal besar kadang-kadang kita datang satu tempat hanya untuk satu jiwa firma Allah berkata Yesus dia menyeberangi danau dan dia berjumpa dengan orang gila yang di gadara gerasa anda bisa bayangkan melewati laut yang bergelombang menyeberang hanya untuk bertemu dengan satu orang gila kita tidak mencatat di surga ketika ada orang lumpuh berjalan dan kemudian mereka bersorak-sorai kita mencatat jika ada satu orang yang diselamatkan jika satu orang yang dimenangkan surga bersorak-sorai boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik saya katakan bahwa kita tidak punya kekuatan tapi firma Allah berkata I give you power aku memberi kau kuasa yang setuju boleh katakan amin dan dia memberi kuasa dia tidak melihat anak muda remaja pemuda anak-anak orang tua orang lanjut usia Yosua ketika Tuhan memanggil dan kemudian dia melakukan pekerjaan yang besar ada ayat selanjutnya dikatakan seperti ini Yosua berkata kepada Tuhan ah Tuhan aku sudah lanjut usia kemudian apa jawaban Tuhan firman Tuhan mendatangi dia dan berkata seperti ini Yosua aku tahu kau sudah lanjut usia sudah putih rambutmu tapi masih banyak tempat yang belum diduduki tidak peduli berapa umur kita kita bisa menjadi pekerjaan suatu waktu di Amerika ada kumpulan anak-anak ini untuk ukuran anak-anak yang SD kelas 1 kelas 2 TK mungkin sampai-sampai SD kelas 4 kelas 5 ketika mereka diurah tetapi oleh kuasa Ruh Kudus apa yang mereka lakukan mereka pergi ke rumah sakit mereka mendoakan orang-orang sakit yang ada di sana sampai di sana diusir oleh ibu-ibu yang ada di sana yang sakit mengganggu apa yang dilakukan surah mungkin bisa di Oh, to Jesus let's sing together ibu-ibu yang ada di sana ibu-ibu yang ada di sana anak-anak ini terus menyanyikan ujian ini ketika ada orang sakit di satu ruangan itu semua dengan orang-orang sakit yang sulit tiba-tiba tadinya diusir dan mereka tetap menahikan anak kecil ukuran SD selalu tahu apa yang terjadi tiba-tiba mereka tetap bernyanyi dan orang-orang tua itu mulai menangis anak-anak ini langsung ke setiap orang tua yang sakit di setiap tempat tidurnya dan mulai menumpangkan tangan kepada orang-orang besar orang-orang dewasa dan mulai mendoakan mulai basah roh mulai mendoakan tiba-tiba orang-orang yang sakit ini nangis gak berhenti nah dia taklah begitu kuat di tempat itu saudara orang-orang tua yang tadinya berpikir anak-anak ini mengganggu ngapain mereka berdoa buat kita can you imagine that Alkitab mencatat I will pour my spirit upon all the people dia tidak berkata bahwa orang tua lulus sekolah teologi ya orang tua udah keren gak Alkitab mencatat kepada semua orang dia curahkan rohnya entah kita orang tua lanjut usia entah kita anak-anak dia memberi kuasa yang sama setelah itu saudara ditanya kepada anak-anak ini bagaimana bisa kalian bisa melakukan ini atau apa jawab anak-anak ini dia katakan maaf pak roh kudus yang diberikan kepada bapak dan kepada kami roh kudus yang sama the same portion nilainya sama can you imagine that berapa diantara kita kita tenggelam dengan kuasanya kita menikmati berkatnya sendiri kita menikmati kuasanya sendiri sementara keluargamu sementara temanmu engkau tahu mereka menuju kehancuran mungkin saudara tidak perlu datang dan terima Yesus enggak saudara bagikan lewat telepon lewat WA firma Allah katakan go perautentest artinya as the way you go kalau saudara hanya bisa bagikan lewat whatsapp waktu sulit untuk ketemu roh kudus bisa mengalir suatu waktu ada seorang telepon saya dan dia kabari dia menerima Yesus hanya ketika melihat Youtube salah satu teman saya dia mengirim khotbah dan pujian yang kebetulan waktu dikirim yang saya bagikan dikirim kepada seorang keluarga yang di Amerika dikirim dari Indonesia ini kamu di saat yang bersama suami istri ini sedang mengalami masalah besar ditangkap oleh pihak dari kepolisian Amerika suaminya ditahan di penjara istrinya dipakai detektor di kaki dan sebelum malam itu mereka ditangkap suami istri ini hanya mendengarkan Youtube dan berguling-guling di lantai berseru kepada Yesus mereka orang yang tidak pernah hadir seperti ibadah-ibadah begini gak pernah nangis seperti anak kecil mulai memanggil nama Yesus sampai pagi saudara selalu tahu apa yang terjadi suaminya digiring ke penjara istrinya dikasih alat detektor dan terancam untuk mengalami hal-hal yang sulit tidak boleh tinggal di Amerika dan dia sedih hancur luar biasa anak-anaknya juga terancam untuk dia deportasi apa yang terjadi seminggu kemudian mereka tetap masih di penjara dan masih di kakinya dipakai detektor tapi kuasa Tuhan yang sama yang ternyata dipakai orang ini hanya untuk kirim Youtube hari itu dia menerima Yesus dia berseru kepada Tuhan beberapa waktu kemudian dinyatakan dari hukum dari Amerika berkata suami ini suaminya dibebaskan istrinya juga boleh pulang lepas itunya dan sampai hari ini boleh tinggal di Amerika sampai kapanpun sudah mulai tangan Tuhan yang dasyat boleh kita beri teku tangan yang terbaik ada Allah yang luar biasa yang sanggup bekerja sekalipun hanya lewat media yang setuju boleh katakan amin berapa di antara sodara sodara mengalami berkat dan hari ini sodara mungkin saya tidak bagikan hal yang banyak but in my heart in my spirit dalam roh saya dimanapun saya pergi saya ingin menceritakan kabar baik saya sering ketemu di mall ada toilet ada restroom kadang kalau lagi sepi-sepi saya ajak ngobrol orang yang jaga bersihin kamar mandi suatu waktu saya cerita gimana apa kabar sif berapa saya pikir mau soal saya bagikan kabar baik mau soal dia terima Yesus atau itu urusan sodara dia mulai culat kadang saya bilang jangan menyerah kuat ya suatu waktu ada satu orang yang saya bagikan saya tidak tahu kalau dia ternyata Kristen juga saya bagikan ibu sabar ya ibu kuat ya Tuhan Yesus memberkati pasti menolong suatu waktu saya ada dalam ibadat saya lihat orang ini yang jaga toilet ada di depan saya kaget berapa di antara sodara yang mau menerima nangis maju saya kaget can you imagine that kita tidak pernah tahu kapan kuasa itu mengalir buat orang lain Alkitab mencetat ada perempuan yang pendarahan waktu dia lewat dan kemudian dia disembuhkan Alkitab mencetat apa Yesus katakan dia menolong ke belakang dia katakan dia tahu ada tenaga yang keluar ada orang yang disembuhkan berapa di antara sodara sudah menerima kuasa I give you power aku memberikan engkau kemampuan kuasa dunamus sodara kekuatan yang bisa mengalahkan apapun sodara tapi kadang-kadang kita lupa termasuk saya juga kita hanya menyimpan kuasa itu dan tidak pernah melakukan tidak pernah mengaktifkan kuasa itu sehingga saya katakan uang satu miliar tidak pernah akan dicairkan oleh anak saya jika dia tidak pergi ke bank melakukan prosedur sehingga uang itu bisa cair sama anda diberi kuasa how many years berapa lama kita tinggal tenggelam dengan kuasa dengan berkat Allah padahal mungkin ketika saudara membuka hati membuka mulut memegang handphone dan membagi kabar baik buat orang lain ada satu jiwa yang diselamatkan satu jiwa yang diselamatkan ini dia akan menyelamatkan orang lain orang lain yang akan menyelamatkan itu yang membuat kenapa surga bersorak-sorai karena ada suka cita yang besar dari satu orang yang diselamatkan saudaraku suatu waktu Billy Graham dia diselamatkan bukan oleh event yang besar suatu waktu dia datang dalam satu ibadah hujan besar hujan lebat dan tempat sudah penuh tiba-tiba ada satu orang Asia penerima tamu dia katakan stay here aku akan cari tempat buat kamu sudah penuh jika Asia ini tidak beka dan tidak memberi hati untuk melayang saudara lihat Tuhan bisa pakai gak mesti orang yang berdiri di atas mimbar Tuhan bisa pakai setiap orang akhirnya dapat tempat Billy Graham ini masuk dan hari itu dia menerima Yesus turning point titik balik dia berjalan bersama Kristus akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai internasional siapa yang menangkan satu asir saja ya you imagine that's the power in you ada kuasa dalam hidup kita bagikan itu buat orang lain dan seorang teman suami saya punya teman sudah jadi kita kenal tapi teman kami ini punya teman lagi jadi kita tidak secara personal langsung dia pengusaha yang kaya sekali perusahaannya banyak setiap mau istirahat siang apa yang dia lakukan dia berlutut dia tutup pintu dia berlutut dan menyembah Tuhan dia baca Alkitab dan dia mulai berdoa sudah bisa bayangkan ini untuk ukuran pengusaha yang uang tidak ada serinya can you imagine injil itu harus diberitakan sudah percaya Yesus akan datang segera yang percaya boleh katakan amin dan jika Yesus datang segera berapa diantara saudara ingin keluarga om tante mama papa adik kakak orang-orang yang kau kasih juga berjalan bersama dengan saudara di jalan yang benar menuju ke surga saudara tidak sendiri masuk ke surga share your life to others satu waktu saya ada di Australia dan ketemu dengan satu tinggal di satu keluarga ketemu dengan satu orang keluarganya berpisah anak ini ternyata akhirnya menjadi gila kena bipolar saya tidak ketemu suatu waktu ketemu lagi dan mamanya ceritakan dia sudah menjadi gila cantik dia bisa bakar alkitab mandi ada darahnya saudara suatu waktu dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Australia dalam masa penyembuhan dia datang ke Indonesia dan dia telepon saya Kak Jacqueline masih ingat saya disebutkan namanya dia cerita saya dulu dia masih kecil cantik tapi saya pernah jadi gila tidak ada orang yang mau dekat tidak ada orang yang karena dia berusaha untuk menyembunyikan juga tapi suatu waktu kasih Tuhan itu mengalir ada orang yang berdoa buat dia dia bisa sembuh sekalipun masih berobat dia datang ke Indonesia dan sudah cantik sekali sudah sembuh gak gila kenapa saudara karena ada orang yang mungkin saudara gak bagikan berdoa mungkin dengan yang paling hebat anda mungkin hanya menaruh tangan dan just say keep strong Jesus love you kuasa itu akan mengalir saudara halo saya diselamatkan oleh satu orang makeup artis yang dia tidak buka Alkitab dan kemudian mulai menginjili saya waktu dia mau makeupin saya adalah pacara TV waktu saya belum kenal Tuhan dan kemudian dia mulai katakan Tuhan memberkati nangis ternyata waktu dia lagi makeupin dia doain terus tapi dia tidak banyak omong Yesus mengasih saya nangis saya bilang saya tidak mungkin dia bilang Tuhan masih sang hari itu saya menerima Yesus bukan dari pendeta bukan dari orang yang dipakai dasyat hanya dari makeup artist can you imagine berapa diantara saudara jangan simpan berkat jangan simpan apa yang saudara punya saya bersaksi sudah kebetulan saya datang hanya bertiga Pak Charles bersama Pak Yanto saya dari dulu kami keluarga bukan keluarga kaya pas berapa diantara saudara yang percaya kita cukup cukup dari Tuhan tapi kalau boleh dari dulu saya banyak kami saya dan suami banyak menyokolahkan anak dukung dan kita lakukan yang terbaik sama seperti kepada anak sendiri tapi saya tidak pernah pikir gini oh ya kemudian Tuhan bisa balas saya tidak mikir itu satu waktu anak saya salah satu dia mengalami proses dan macam-macam dan kemudian dia harus berhenti sekolah dan menjalani masa yang sulit prosesnya panjang saya harus mengeluarkan dari sekolah dan dia mesti fight dengan hidupnya dia tetap mencintai Tuhan sekalipun masa sulit dia alami saya bilang kepada sekolah yang disitu kenapa dikeluarkan saya bingung mau ngomong apa anak saya mau melanjutkan sekolah ke luar negeri saya cuma bilang dengan iman dan bertahun-tahun lewat dia gak berangkat ke luar negeri ini bukan soal luar negerinya bukan karena itu saya bingung harus ngomong apa saya dengan iman can you imagine suatu waktu anak saya bilang ma saya ditanya teman-teman kok kamu gak pernah berangkat-berangkat lagi liburan ya enggak waktu itu dalam keadaan sakit jadi menjalani pengobatan jadi berhenti sekolah homeschooling jadi tidak bisa sekolah saya dengan iman hanya ucapkan anak saya akan melanjutkan sekolah ke luar negeri can you imagine that doa ucapan cukur benih yang kita pernah tanam tidak pernah kemudian tidak akan bertumbuh suatu waktu lama berjalan anak saya bisa menerima kenyataan akhirnya puji Tuhan dia bisa mulai sekolah lagi bisa kuliah lagi suatu waktu saya dapat telepon dan dikabarin Jacqueline anak kamu akan saya biayain untuk sekolah ke Amerika 4 tahun can you imagine that saya terima itu pertama nangis saya gak pikir apa-apa suatu waktu saya ingat oh iya dulu saya ada orang susah padahal saya juga gak kaya cukup saja bantu dukung nabur ada anak yang mau sekolah dia sulit saya bagi dulu berkat padahal saya juga kurang ada anak-anak yang lain yang benar-benar kami all out dukung dengan tulus tidak berpikir yaudah kalau saya berkati kemudian Tuhan balas ya enggak saudara saya hanya punya tahu dan punya pemikiran bahwa orang yang menabur anda tidak akan pernah kekurangan yang percaya boleh katakan amin boleh kita beri tepu tangan yang terbaik bagi raja di atas segala raja sedang melihat bahwa Tuhan tidak tertidur apapun sekecil apapun yang anda lakukan bagi kerajaan Allah sesungguhnya ada upah dan ada saatnya saudara akan menuai saya ketemu dengan seorang yang dia hanya main keyboard di Bandung main gitar dalam persekutuan yang kecil ukuran kecil suatu waktu dia diutus ke daerah Palu dengan baju di badan saja pergi untuk melayani Tuhan hanya pemain musik dengan kerinduan menjangkau jiwa can you imagine that beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan orang ini dan saya kaget dia menjemput dengan mobil yang mewah dia membawa ke tempat rumahnya disitu ada restoran dan juga ada usaha-usaha yang lain dan dia katakan saya dulu tidak ada apa-apanya sama sekali saya hanya melayani Tuhan main musik Tuhan bawa ke daerah kecil yang orang banyak kali juga tidak mau pergi tapi disana justru Tuhan memberkati saya dia tetap menjadi gembala tapi Tuhan berkati dengan usaha-usaha yang lain hanya main gitar di tempat kecil sebab itu anak-anak saya saya bilang pelayanan itu bukan soal besar bukan soal kecil dimana Allah tempatkan that's the place berapa diantara saudara engkau mau berkata aku ingin aku masih punya waktu untuk melayani di gereja ini saudara kendatan kepada bapak gembala wakil gembala koordinator gereja dan berkata tempat dimana lagi saya boleh melayani anda sedang transaksi dengan kerajaan Allah anda sedang menabur terlibat dalam pekerjaan yang punyanya Tuhan percaya boleh katakan amin bagikan kabar baik bawa berita injil ada oma-oma enci-enci mungkin berpikir saya kayaknya gak kepake padahal ada banyak doa-doa dari bapak ibu saudara yang akan menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain kok akan menjadi berkat buat orang lain yang percaya boleh katakan amin Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa jangan simpan berkat jangan simpan kuasa saudara bagikan itu buat banyak orang seorang teman saya di Australia dia jualan mamanya jualan kue papanya meninggalkan dia keluarga ini dan dia akhirnya mesti jualan kue keluarga miskin dikatakan sangat miskin mamanya kena cancer adik-adiknya berhenti sekolah tapi dia melayani Tuhan dan dia berdoa Tuhan suatu waktu saya bisa sekolah saya bisa dapat pekerjaan yang lebih supaya saya bisa berobat buat mama bisa juga adik-adik sekolah dengan percucuran air mata dia share di belakang Jacqueline hari ini saya di Australia dibukakan jalan mama sudah berapa kali kemo sudah bolak-balik Australia adik-adik sudah bisa sekolah dikatakan dari mana hanya dari lutut dan saya tidak berhenti cerita kabar baik melayani sekalipun posisi hari itu miskin orang yang menabur anda tidak akan pernah kehilangan upah setuju boleh katakan amin pergi jadikan setiap orang ibu ketemu orang cerita tentang Yesus ketemu orang bagikan tentang kabar baik terakhir saya tutup dengan kesaksian saya mendoakan seorang bapak keluarga saya masih 45 tahun malah masih berdoa kami sakit saya berdoa dia Sabtu dan saya mendoakan di telpon berseru Yesus tolong Yesus tolong pagi-paginya saudara dipanggil Tuhan saya kaget saya lihat bahwa siapa yang pernah tahu kapan umur kita selesai betul saudara tapi ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik bagi kabar baik kuasa Allah boleh mengalir lewat hidup kita keluarga kita kita percaya kisah perusahaan kisah perusahaan 16 ayat 31 satu orang yang percaya seisi keluarganya orang-orang yang ada di sekilang kita diselamatkan yang percaya boleh katakan amin dimanapun anda berada anda punya teman hangout teman arisan teman lama teman sekolah siapapun biar kasih Allah izinkan kasih Allah itu mengalir lewat hidupmu yang percaya boleh katakan amin ada kuasa yang dasyat ketika engkau bertemu dengan orang lain dan engkau mulai menjadi berkat engkau mulai bagikan biar Yesus itu dimuliakan sebab itu firma Allah berkata bahwa nyanyikan nyanyian baru bagi Kristus orang akan melihat dan menjadi takut dan memuliakan Bapamu yang di surga yang setuju boleh katakan amin jadikan Yesus di atas segala kalanya maka mujizat kebaikan Tuhan akan mengalir dan tidak berhenti tapi ketika itu selesai jangan lupa bagikan kebar baik alirkan itu kepada orang orang lain dan Anda akan dialirkan berkat yang baru saya tutup sodara kita akan menjadi saluran bukan gudang yang setuju boleh katakan amin jika ini saluran anggap ini saluran berkat itu akan mengalir lewat ini lewat kita menjadi saluran jadi kuasa berkat Tuhan dan semua kebaikan Tuhan itu akan mengalir lewat hidup kita dulu kemudian akan menjama banyak orang sebab itu ketika kita bagikan hidup kita kepada orang lain berkat itu akan ditambahkan yang percaya boleh katakan amin kuasa itu akan mengalir lebih lagi yang percaya boleh katakan amin halo boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan boleh saya undang kita bangkit berdiri haleluya shanda rata kaya rala baya shanda rata kaya shanda rata kaya shanda rata kaya rala baya shanda rata kaya rala baya rala baya shanda dimanapun anda duduk dimanapun anda berdiri mari buka kedua tangan kita sembah haleluya 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 dimanapun anda duduk dimanapun anda berdiri berapa lama kita mengikut Tuhan berapa lama bertahun-tahun kita menikmati janjinya menikmati berkatnya menikmati kuasanya dijinkan hari ini Tuhan memakai hidupmu Tuhan meminjam hidupmu Tuhan menjadikan anda dan saya saksinya berpanjangan tanganku dimanapun anda berada dimanapun anda ditempatkan Allah ingin memakai anda supaya kuasanya mengalir supaya kasihnya menjangkau orang lain shanda rata kaya rala baya rala baya rala baya shanda rata kaya aleluya 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 mari anda sekali lagi kedua tangan saudara di hadapan Tuhan shanda rata kaya rala baya rala baya shanda rata kaya mujizat akan mengalir dan tidak berhenti jika Tuhan tahu anda akan alirkan itu kepada orang lain anda akan reach selamatkan jangka temanmu keluar kamu teman lain teman hangout teman arista orang-orang yang lain dia membutuhkan Kristus Tuhan tidak melihat umur jangan merasa kita sudah tua dan kemudian surga tidak bisa memakan berapapun umur kita Allah ingin kita mencari berkat menjadi pertanjangan tangan selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lepaskan yang tertawa, supaya kami boleh pergi! Terima kasih telah menonton! 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 Dari depan, belakang, sampai suara dapat didengar siapa. Ini kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan teman-temanku, sahabat, orang-orang di sekat. Pakai kamu, urapan masa alamnya. Kau kusambang, oh Tuhan. Dimanapun kami berada, ini kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Kau kusambang. Kau kusambang, oh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kami tahu kami menerima kuasa. Dan kami berjanji kami tidak akan simpan semua berkat, semua mujizat, semua kebaikan, semua yang kami terima seumur hidup kami. Kami janji kami akan bagikan kepada keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami. Kami akan mulai berdoa buat mereka. Supaya Tuhan juga memberikan kasih yang sama yang kau berikan buat kami. Utus setiap kami. Here I am, oh Lord. Ini aku, Tuhan. Kami ingin menjadi partner, rekan sekerja dari penyelamat yang luar biasa. Pencipta alam semesta. And it's such an honor for us. Menjadi rekan sekerja Allah dari Raja. Di atas segala Raja. Kami tidak sendiri. Tapi kami tahu kuasa Allah menyertai kami. Receive right now. In Jesus mighty name. Engkau akan melihat kuasa Allah yang dasyat sepanjang umurmu. Orang yang mengingatkan hidup kepada Tuhan. Engkau akan kagum melihat Tuhan. Jangan pernah berhenti. Don't know a stop. Keep on walking with God. Terus berjalan bersama dengan Allah yang besar. Bersama dengan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang dasyat. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan bersama denganmu. Dia selalu menyertai engkau. Receive right now. In Jesus mighty name. His power. Kuasanya yang dasyat. Sanggup membuka jalan yang tertutup. Sanggup mencama setiap orang sesulit apapun. Sanggup menjangga orang yang sudah gagal, hancur. Sedalam apapun hidup mereka rusak. Biar kasih Allah mengalir lewat hidup kita. Empuni kami Tuhan. Bertahun-tahun kami hidup buat diri kami sendiri. Saya berdoa, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mengalir kuasa-Mu yang dasyat. Mengalir kasih-Mu yang sejati. Kami tidak akan tahan ketika melihat orang lain. Kami akan mulai berdoa membagikan kepada orang lain. Kami akan berdoa tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Dan itu bukan tugas pendeta. Tugas setiap kami, Tuhan. Tidak ada setiap kami, Tuhan. Tidak ada setiap kami di tempat ini yang nganggur. Setiap kami diberi kuasa. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sanda rata kaya, ralabaya, ralabaya, syanda. Father, we pray. Biar kuasa-Mu mengalir dengan dasyat. Dari depan sampai ke belakang. Umur berapapun. We ask. We ask in Jesus' mind today. Lepaskan kuasa-Mu. Lepaskan urapan-Mu. Lepaskan berkat-Mu. Lepaskan mucijat-Mu. Lepaskan semua yang baik, yang surga punya. Hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Tarubah setiap kami. Kami akan pergi. Kami akan bagikan. Kami akan doakan. Kami akan bawa orang kepada Tuhan. Tuntun orang untuk bertumbuh dalam Kristus. Ini doa kami. Ini doa kami. Kami bukan hanya Kristen. Kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah pembawa kabar baik. Kami adalah saksi Marturia. Yes, God. Mari angkat kedua tanganmu. Receive right now. Double portion anointing. Kuasa yang dasyat. Now. Right now. Kau diberi kuasa. Kekuatan. Hati yang mencinta itu. Hati untuk jiwa-jiwa. Terima saat ini. Dimanapun Anda diutus. Sebagai ibu rumah tangga. Dalam pekerjaan di toko, kuliah, sekolah, kantor. Apapun posisi Anda. Anda diutus. Anda diurapi. Bagikan itu. Praise the gospel. Yesus akan datang segera. Beritakan kabar baik. Aku dan seisi keluarga ku akan melayani Tuhan. Akan mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shand. Shandarata kaya ralabaya ralabaya shandarata kaya shand. Jika ada yang sakit diantara kami oleh pilur-pilur Yesus. Engkau disembuhkan. Untuk ceritakan kepada orang lain. Ada-ada yang mengalami jalan tertutup. Terima kekuatan Allah. Jalan yang terbuka. Yesus, God. Hallelujah. How great. How great is our God. Sing with me. How great. Amen. Kami punya Tuhan yang besar. I can always sing. How great. Amen. How great. He's our God. Sekali lagi nyanyi ke jemaah saja. How great. How great. He's our God. Sing with me. Sing with me. How great. Engkau besar Tuhan. I can always sing. How great. How great. He's our God. Mari sama-sama katakan. How great. How great. Yesus, God. He's our God. Kami punya Tuhan yang besar. Yesus, God. He's our God. Always sing. And always sing. How great. How great. Is our God. Yesus, God. Yesus, God. Yesus, God. How great. How great. Jesus. Kau layak ditinggikan. Name above all names. In Jesus' mighty name. Kami tinggikan engkau. Hallelujah. Kami pulang menerima kekuatan, kuasa, murahmat, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang peduli atas orang lain. Dan kasih itu dan kuasa itu akan mengalir. Kami menjadi saluran, bukan gudang. Kami menjadi perpanjang. Terima kasih. Amin. Kalau mengalir atas Jumat Tuhan di tempat ini. Mary Jesus. Terima kasih.